Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saya ucapkan dari stasiun Kertapati Divisi Regional 3 Palembang, Sumatera Selatan Pada malam hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Lubuk Ringgau Menggunakan kereta api sindang marga dari stasiun Kertapati menuju Lubuk Ringgau Dengan jadwal keberangkatan itu pukul 20 lebih 15 menit Ini pertama kalinya ya saya naik kereta api sindang marga yang dari arah Kertapati menuju Lubuk Ringgau Karena biasanya saya naiknya itu dari Lubuk Ringgau menuju Kertapati Nah untuk kereta dari Kertapati Lubuk Ringgau atau sebaliknya itu dilayani oleh dua kereta Yang pertama ialah kereta api Bukit Serelo dengan keberangkatan pagi dari stasiun Kertapati ataupun dari Lubuk Ringgau Dan satu lagi yaitu kereta api sindang marga dengan keberangkatan malam Nah untuk kereta api Bukit Serelo sendiri itu kelasnya full ekonomi Sedangkan kereta api sindang marga itu membawa dua kelas yaitu eksekutif dan juga bisnis teman-teman Oke mungkin itu saja ya opening singkat dari saya Ini dia perjalanan saya bersama kereta api sindang marga dari stasiun Kertapati menuju stasiun Lubuk Ringgau Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saya ucapkan dari stasiun Kertapati Palembang Pada malam hari ini kita akan menanjutkan perjalanan setelah tadi sebelumnya habis naik kereta api Raja Basah Dari stasiun Tanjung Karang hingga stasiun Kertapati dan malam ini kita langsung cus ke Lubuk Ringgau Menggunakan kereta api sindang marga yang sudah tersedia di belakang saya ini Tapi oh saya sial lagi kayaknya nih Kemarin waktu terakhir naik sindang marga nih yang jendela pesawat ini ada di depan sana Tapi sekarang malah ada di sini Kayaknya memang ada rollingan juga sih Malum setahun yang lalu Itu nginjir kaca lebar teman-teman Timbang kaca pesawat gini karena lagi pengen kaca lebar sekarang Tapi yaudahlah gak apa-apa Kita dapet sarana A1-093-02 di poinduknya KPT atau Kertapati Dan kita opening dulu ini dia perjalanan saya bersama kereta api sindang marga Dari stasiun Kertapati hingga stasiun akhir Lubuk Ringgau Siap dan Cakur mengucapkan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia eksekutif 1 yang akan kita naiki Dari Kertapati hingga Lubuk Ringgau K1-093-02 Kereta api eksekutif dengan atau tanpa penggerak Yang mulai dinas tahun 1993 urutan kedua di poinduknya KPT Kertapati Kereta api sindang marga memiliki relasi Kertapati Lubuk Ringgau PP Dari stasiun Kertapati berangkat pukul 19, eh 25 dan dari Lubuk Ringgau pukul 19 lebih 45 menit Tadi saya cek jadwal persinggahannya itu ada pemberhentian yang lama yaitu di stasiun Tebing Tinggi Itu sekitar hampir setengah jam Saya juga bingung tuh ntar aja dilihat ya Kadang suka unik sih di play ini jadwalnya Saya udah foto Di Prabu Mulia Jalama ini berantinya 10 menit Terus di Muara Enim Berapa menit tuh tadi 15 menit nunggu silang ini Sama sindang marga Dan ini dia menggunakan MP2 Tapi pembangkitnya ada satu aja yang diaktifkan paling belakang Jadi ini hanya berfungsi sebagai kereta makan saja Tidak berfungsi sebagai kereta pembangkit Dan di depannya ini adalah kelas bisnis Jadi kereta pisindang marga membawa 3 kelas bisnis dan 4 kelas eksekutif Untuk kelas bisnisnya sendiri ini yang di eksekutif 3 Itu K2 07825 Di poindoknya KPT juga Serta pati Kita mau ke depan dulu Mau foto-foto ya Lokomotifnya juga belum ada Nih udah lemes aja nih kayaknya nih Soalnya abis naik keraja basah Jadi udah pasti terkuras ya tenaga Soalnya tadi Aduh sial banget juga sih Bukan sial ya ujiannya ada aja gitu Tadi di kerasnya basah tuh kursinya gak masuk akal gitu Gak bisa buat adep-adepan itu Bener-bener tok Buat satu orang atau satu arah aja gitu Gak bisa untuk dua arah Untuk bisnis 2 K2 07824 Kereta api sindang marga Satu satunya kereta api dengan kelas bisnis dan eksekutif di difre 3 dan 4 Karena kelas tertingginya lagi itu gak ada atau gak jalan sampai saat ini ya Itu kereta api Limex Sriwijaya teman-teman Ini karena rangkaiannya cukup panjang jadi lokomotifnya gak begitu jelas teman-teman Ya udah kita foto dari sini aja nih Ujung perannya ya Untuk bisnis satunya itu K2 081 Jadi untuk trenset masing-masing kereta di difre 3 dan 4 itu ada dua Bukit Sirelo dua Sindang marga ada dua Raja Basah ada dua Dan Kuala Stabas juga ada dua teman-teman Dan untuk kereta api unggulan atau kereta api yang kelasnya agak tinggi ya Bisnis dan eksekutif Ataupun fast premium yang dimiliki oleh Limex Sriwijaya itu jalannya malam teman-teman Jadi untuk ekonomi yang subsidi itu jalannya pagi atau di jalan siang hari ya Di nuansa terang lah Lokomotif dinas ini CC2018917 di poindoknya Kertapati Jadi lokomotifnya akan LH selama perjalanan ya Atau hidung panjang Disini masih ada ya LH itu Terutama kalau ke arah Prabu Muli Mungkin disini gak ada turun table kali ya teman-teman Jadinya lokomotifnya gak bisa diputar Seperti itu Kalau ke arah Kertapati pasti SH dia Oke teman-teman sedikit kita review yuk interior keretanya di kedua kelas ini Yang pertama itu kelas bisnis Ini di bisnis 2 Dengan konfigurasi seat 22 dengan total tempat duduk 64 tempat duduk Kita dapat bisnis 3 aja Jadi bisnisnya hanya ada 3 Untuk harganya kelas bisnis itu mulai dari Rp130.000 Seperti ini 12 baris kelas bisnis Ada juga yang ada ke depan Nomor 16 AB 16-15 AB AC-nya masih menggunakan AC split atau AC rumahan Jadi di 15 atau di nomor 1 ini udah kemungkinan bisa ada pada depan teman-teman Tergantung situasi dan kondisinya Dan ini kereta makannya Misi Kereta makan dan pembangkit Ada masalahnya juga Mantap-mantap Nah jadi disini udahin gue sama pembangkit juga ternyata Ini kalau gak ada pembangkit legain nih Jadi pembangkitnya sendiri Gak dua-duanya jangan lain deh Satu cukup Dan ini eksekutif satu Mohon maaf nih goyang-goyang tangan saya udah lemes Oh iya Eksekutif satu Tetapi sindang warga Menggunakan Ke satu jenis kaca pesawat Aduh Dengan total tempat duduk 50 tempat duduk Oke malam ini full day Nanti akan mendapatkan fasilitas limut Nah komportemen nafasnya nih Masih ada tutupnya nih Pesawat jadi benar-benar Kesebutnya ke satu Jendela pesawat Sudah ada CCTV juga Disini K1-093-02 Kemudian kita berlanjut ke eksekutif 2 Kaca lebar Dan sudah menggunakan kursi eksekutif sekarang ya Atau K1 stainless steel Nah seperti ini Yang sudah menggunakan Kursi eksekutif terbaru Atau eksekutif stainless steel Jadi di Sumatra ini Atau di dipre 3 dan 4 Memang eksekutifnya masih eksekutif lama Karena lungsuran dari Kereta-kereta yang ada di Pulau Jawa Seperti itu teman-teman Ya mudah-mudahan dapat lungsuran yang bagus lah Dari Jawa Biar Limex juga jalan Wih ini legan nih Yang sebelah sininya Kenyang Tunggu ini menglegan nih Nomor 1 Nomor berapa nih 13B nya nih D-exekutif 2 Arah Lubuk Linggau Kemudian di eksekutif 3 nya Masih model lama Kaca lebar juga Seperti ini Kursinya Kursi lama ini Hanya kulitnya saja yang diganti Ini K1 0 0 0 2 0 5 Masih Misi Dan terakhir K Eksekutif 4 Aduh ini ada Goyang-goyang juga nih Jadi dari eksekutif 1 2 3 4 Ke nomor 1 C nya Di depan 13B nya Di belakang Dan eksekutif 1 lah Yang 1 C nya Di belakang 13B nya Yang di depan Kame ini Malam ini memang Dan lagi penumpang Yang dari Prabu Muli Misi 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 Nanti lampu nya bakalan dimatiin Kalau di jam 10 malam Sudah jadi mode malam K Eksekutif 4 K1 0 0 2 11 Sudah ada CCTV nya juga Dan Toiletnya Di sebelah sini Ini toilet Toilet eksekutif 4 Jadi kita Blok review Lebar Toiletnya nih Toilet jongkok Jadi seperti itu teman-teman Review interior Plas bisnis Dan eksekutif Nah disini ada yang unik Teman-teman Dimana di eksekutif 3 Dari arah Kertapati Atau di Seri Kat 1 0 0 2 0 0 5 Ipoindok KPT Itu Trendmark Kereta ini Itu masih Atau D teman-teman ya Atau sudah di D ya Karena udah usia juga sih Kayaknya Tua 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 banget Tahun 2002 Padahal Mungkin karena Boginya ini Pake Bogi K5 Tapi yang depan Eh deh Emang nih Kayaknya udah umur juga sih Jadinya Trendmarknya ini deh Hanya bisa dipacu Dengan kecepatan maksimum Itu 90 km Per jam Saja Coba deh Kita tengok eksekutif 2 Tadi eksekutif 4 itu Eh teman-teman Eksekutif 2 Ini Trendmarknya Ini kecepatan tahun Tahun 64 Ini kecepatan tahun 64 Ini eh Boginya sama K5 juga Boginya K5 Tapi Trendmarknya Eh teman-teman Ini ya Dengan berat Maksimum 40 ton Saya ketip satu Dimana ini Trendmarknya nih Depan juga kali ya Udah lemes ini tangan saya Teman-teman Teman-teman K1 K1 093 Tahun 93 Tetap Ketuaan kereta ini Ketimbang umur saya Tahun 99 Dia mulai beruntasnya 29 Oktober 1993 Ini Trendmarknya E juga Boginya K5 Berat Hanya ada satu Yang Trendmarknya D Ya Seperti itu Teman-teman Oke teman-teman Sedikit review Di fasilitas Atau di eksekutif Satu ya Fasilitasnya Ada meja Kecil Untuk Menaruh Barang Handphone Ataupun Botol Disini juga ada Plastik Untuk Sampah Serta ada Pocket Atau kantong Untuk menaruh minuman Atau makanan Atau barang Yang Muat ya Pastinya Serta Sini tersedia Food rest Rekronnya juga Lega Kita dinek rajah Basah itu Menyiksa banget Lebih parah Dari ekonominya Dudangkul Malahan Dan namun Sayangnya Tidak ada Fasilitas Meja lipat Baik Sisi sini Ataupun Sisi sebenarnya Nggak ada Nih Aduh Mohon maaf Nggak ada ini ya Meja lipatnya Serta kita Mendapatkan Fasilitas Limut Karena Perjalanan Malam Oke Berangkat keretanya Semuaian 41-nya Sudah dibunyikan Teman saya Yang kacanya ini Gelap bulit Nggak kelihatan Apa-apa Dari Mata aja Nggak kelihatan Teman-teman Play camera Sangat 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 Ini kacanya Bener-bener Kaca filmnya Udah kayak Diblok Minuman Kaca film lagi Oke kita Berangkat Ada pintunya Tetap Jauh dari Jangkauan Saya Waktunya Kita Istirahat Dulu Terima kasih Kacau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke kita tiba di stasiun Prabu Muli dengan kode atau singkatannya PBM. Tidak ada yang dagang apa enggak nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pagi pukul 2135 dan pemberontan berikutnya stasiun Muara Enim. Tadi lepas Kertapati tidur dulu teman-teman. Kita harus menyimpan energi karena nyampainya itu jam-jam ngantuk loh jam 3. Kalau kita enggak pandai-pandai menyimpan tenaga, pasti udah lelah banget. Kita ngantuk sih terutama. Stasiun Prabu Muli nanti kita ngambil jalur kanan. Biasanya masuk jalur 1 nih waktu naik buser atau Bukit Serelo itu masuknya jalur 1 teman-teman. Tapi ini masuk di peron tinggi ya. Ini sebelah sana ada peron lagi enggak sih? Di sebelah sana. Enggak ada. Peron tingginya hanya ada di situ. Ini di jendela tempat duduk saya itu gelap banget loh. Enggak kelihatan apa-apa. Ini kalau dilihat-lihatnya kayaknya emang kaca saya nih atau kaca di nomor 1C ini gelap banget teman-teman. Beda sama yang di depannya. Itu mestinya kekelihatan untuk melihat keluar. Kok ini ya seperti ini kondisinya. Tepat pukul 21.35 kita berangkat dari stasiun Prabu Muli. Terima kasih. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati video perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati